Intro Mesin kecerdasan yang kemudian itu sekarang banyak membantu kami Urusan rumah tangga, urusan anak, bahkan jamaah kita juga Cuma akhirnya orang banyak yang nanya Awalnya itu gimana kok bisa dari mesin sidik jari Bisa membagi-bagi kecerdasan manusia secara fitrahnya Boleh diceritakan Awalnya gimana Steven ini Oke Setelah lulus IPB Saya kebetulan juga aktivis ya Karena sempat juga jadi ketua umum HMI di Cabang Bogor Jadi aktivis juga, kuliah juga dan lulus tepat waktu Korbanannya IP-nya rendah Sama Beda sama beliau 3,98 Luar biasa Tapi takluk sama yang 2,7 sekian ya Iya sama, saya cuma IP-nya 2,8 Nah tapi beruntung saya kenal dengan Karena leadership tadi Kenal dengan pembantu rektor 3 yang dekat Jadi ketika ada perusahaan multinasional Talent scouting ke IPB Ke perguruan-perguruan tinggi negeri yang besar-besar itu Harusnya harus yang kumlaut Dan harus yang bisa bahasa Inggris Saya tidak memenuhi keduanya Tapi karena backup dari pembantu rektor 3 Dia mengatakan kepada waktu itu PNG yang datang Procter & Gamble Indonesia Akhirnya saya terpilih Dari sekian ribu orang yang mendaftar itu Cuma dipilih satu orang Dan saya yang terpilih disitu Untungnya apa? Jadi ketika PNG itu Menerima pengetahuan-pengetahuan baru dari Amerika Saya orang pertama yang juga ikut mendapatkan Pengetahuan itu Mulai dari Stephen Caffey Nah termasuk adalah Termasuk adalah MBTI Meyer Briggs Type Indicator Ini adalah sebuah tes psikologi Yang begitu populer Di Amerika dan di mana-mana Itu yang membuat saya Dari orang pertanian Tiba-tiba tertarik psikologi Dari MBTI Dari perusahaan itu Cuma karena pendidikan saya tidak mendukung Bukan psikologi Jadi akhirnya saya otodidak Belajar psikologi itu Tentu saja mendalami MBTI itu dulu Secara mendalam Dalam kajian otodidak itu Saya menemukan bahwa MBTI ini terlalu rumit Karena dia membagi orang menjadi 16 kotak Dan di dalam 16 kotak itu Terjadi ada Selain terlalu banyak Juga ada irisan Ada variable yang seharusnya tidak Dianggap signifikan Jadi signifikan Nah terus itu diolah Dengan otodidak saya tadi itu Sampai akhirnya saya menemukan Yang jauh lebih sederhana Yes Stephen ini Nah itu sebetulnya hasil otodidak Saya belajar psikologi di UKM di Malaysia Tetapi tidak Kurang banyak membantu Terhadap proses penemuan Stephen ini Jadi Stephen ini harus saya akui Lebih banyak penemuan pribadi Hasil otodidak Dan sedikit ada peristiwa spiritual Apa itu? Karena dulu saya gini Dulu saya SD SMP itu Tidak pernah jadi juara kelas Selalu 10 ke bawah Jadi gak pernah disebut namanya Ketika saya kelas 3 Mau ujian nasional itu Saya cuma baca buku Mujarabat itu Kan gak ada gurunya itu saya Cuma baca sendiri Mesti baca Kalau pengen pinter Baca ayat kursi 199 kali Itu saya praktekin itu Jadi pada SMP kelas 3 Tiba-tiba saya dipanggil oleh sekolah Ibu saya marah Kira-kira saya mau dihukum Karena belum pernah dapat panggilan Tiba-tiba ternyata dipanggil Karena mendapatkan juara umum ketiga Allahu Akbar Juara kelas aja gak Tiba-tiba saya jadi pinter Juara umum Ketika SMA kabupaten itu Langsung satu kabupaten itu Saya peringkat nilai nomor 1 Jadi ayat kursi yang saya baca 199 kali selama sebulan penuh itu Itu ternyata membuat Jaringan otak itu Dendritnya itu ketemu gitu Jadi ngisi soal itu jadi lebih mudah Ini kan peristiwa spiritual kan Nah pengalaman itu yang saya gunakan ketika Banyak question mark tentang MBTI Dan semua tes-tes psikologi yang lain Rumit, panjang, redundant, beririsan Banyak variable yang harusnya tidak signifikan Dijadikan signifikan Nah karena itulah kemudian Ya bahasa populernya saya tirakat Jadi saya puasa 3 bulan berturut-turut Tapi karena hujahnya harus sebulan batal Sebulan batal, sebulan batal, sebulan batal Setelah itu tuh otak itu mudah Memahami psikologi itu Sampai akhirnya saya menemukan Steven ini Itu dari situ sebetulnya Ya artinya memang mendapatkan pengetahuan secara terbuka Dari industri yang sudah memakai itu Industri manufacturing itu dari PNG itu Itu pun saya sering benturkan ke lapangan Karena saya sebagai seorang aktivis Sering memberikan training-training gratisan gitu Untuk melatih kemampuan saya Ya Alhamdulillah tiba-tiba Dengan proses tirakat itu Jadi akhirnya agak lebih jelas Dan akhir berani saya mendeklare tentang konsep sifin ini Termasuk memberian nama dan pembagiannya Kalau sekarang Saya sudah sampai pada tingkat keyakinan Bahwa dari konsep psikologi Tentang karakter manusia Dari manapun Dari negara manapun Yang dulu ataupun yang sekarang Saya berani berhujah lah Bahwa insya Allah ini yang terbaik Simpel, akurat gitu Membagi manusia dalam Lima mesin kecerdasan Dan sembilan personality genetik Kenapa disebut personality genetik? Karena genetik tidak berubah Oh karena genetik tipe orang beda Kalau genetik itu berarti memang Dia mulai dari kecil Dewasa Sampai sepuh sekalipun Tidak akan berubah Baik jenis kecerdasannya Ataupun personality-nya Mengapa saya tidak beri nama Personality saja Tapi personality genetik Yang itu tidak berubah Nah itulah yang kemudian Menjadi konsep utamanya Steve itu Lima MK, sembilan PG Insya Allah tidak ada konsep yang seperti ini Jadi kalau tiba-tiba ada Kira-kira menyebut-nyebut Nyerepek-nyerepek lima MK, sembilan PG ini Ini pasti adalah plagiat terhadap Steve Termasuk teori barat Tidak ada Nah kata kuncinya disitu adalah Menemukan kata insting tadi Jadi miliknya Ustaz Fatih ini Setelah dites kan insting Insting ini khas Ticin Psikologi secara umum Tidak mengakui keberadaan orang insting Ilmu otak yang paling populer pun Menggunakan pendekatan biologi Bahwa otak disebut cuma ada 4 belahan Tidak ada belahan kelima Nah belahan kelima itu miliknya orang insting Kenapa? Karena dia posisi otaknya itu Sebetulnya tidak menggumpal jadi satu Kayak 4 belahan yang lain Limbik kiri, limbbik kanan Otak neokorteks kiri, neokorteks kanan Yang insting itu Dia memanjang sampai tulang belakang Sehingga eksistensinya diragukan Mengapa kalau bicara insting ini Baik secara biologi ataupun secara psikologi Ditolak oleh keilmuan Nah Stephen lah yang memperkenalkan bahwa Ada kecerdasan kelima Yang ini belum diakui Oleh dunia psikologi, dunia biologi Merinding saya Karena diakuin jadinya Tapi bersyukur sama Stephen Diakuin sebagai manusia Gitu ya betul Saya memilih kata insting Karena sebetulnya basicnya Insting itu lebih cenderung Hewani Seperti insting Sama seperti Mamalia yang mau tsunami Jadi Karena radar otaknya yang panjang Dari tengah ke tulang belakang itu Itulah yang membuat dia bisa menangkap Gejala-gejala alat Itu namanya insting Jadi saya memilih kata insting karena itu Tapi jangan salah Di antara 5 kecerdasan itu Yang paling spiritual insting Weh Pak selamat pak Kenapa? Karena vertikal Radarnya dia ke atas Ya radarnya dia ke atas Sementara kalau yang lain itu Lebih horizontal istilahnya Jadi kalau umya gagak nakal Maafkan ya Ada pembenarannya sekarang Karena dia otaknya seperti Memanjang Nah begitu kira-kira Jadi itu sejarahnya Akhirnya berani kami mendeklir Dulu saya kan bersama dengan Mas Inderawan dan Mas Jamil Bikin namanya kubik training Jadi si Fin ini Diuji cobakan dalam kelas-kelas training Ya Awalnya kami menggunakan Cara psikolog pada umumnya Yaitu menggunakan Pencil and paper Oke Tes berdasarkan questionnaire Sudah lebih dari 100 versi Kami ubah kotak-kotak Mau bikin tim sehebat apapun Biasnya tinggi Ya Jadi Begitu memilih Orang itu Seringkali banyak bias Sehingga kami harus cari Sebuah cara Yang tidak bias Atau biasnya lebih kecil Maka kemudian kami berpikir Mesti pakai biometrik Biometrik itu Mulai dari Memeriksa sel Kayak kebanyakan sekarang Adalah tes DNA Misalnya Sampai kepada yang paling sederhana Biometrik yang paling sederhana Itulah fingerprint Iya Biometrik Itu biometrik Karena tidak akan berubah Kalau biometrik Dan tidak bias Dan setiap orang unik Masing-masing biometrik Masing-masing punya kekhasan Luar biasa Allah Begitu Nah dari situlah Baru kemudian saya Sudah tahu konsepnya Sudah saya benerin Sudah saya tirakatin tadi Baru kemudian saya mendalami Tentang ilmu fingerprint Sampai kemudian Tahu rumusnya Kira-kira gitu Nah itulah yang taruh di server sekarang Gitu Jadi Stephen ini adalah Metode untuk Menentukan mesin kecerdasan seseorang Dengan cara Sidik jari Sidik jari Bisa nanti dikembangkan kemana-mana Karena bagi kami Yang paling penting Stephen ini adalah Sebuah konsep yang kuat Kuat karena Kalau bicara tentang kecerdasan Hanya ada 5 kecerdasan Tidak ada kecerdasan ke-6 Dan 5-5 nya itu Signifikan Sehingga kemudian kita Letakkan itu Menjadi namanya Kecerdasan Kenapa kita bedakan Dengan yang personaliti Karena personaliti itu Di bawahnya Signifikansinya Itu ada 9 5 itu apa? 5 itu Ya singkatannya Stephen Sensing Sensing Thinking Intuit Feeling Instinct Ada 5 jenis kecerdasan Jadi Stephen ingin mengatakan begini Dan ini yang tidak ada di dunia psikologi Psikologi ini tidak percaya bahwa Ada hubungan antara kecerdasan dengan personaliti Kami ingin mengatakan bahwa Justru personaliti itu Ditentukan oleh kecerdasan Personaliti itu adalah Kecerdasan yang diberi drive Introvert atau extrovert Kedalam atau keluar Itulah jadi personaliti Maka itu jadi 9 Nah Menemukan 5 Kecerdasan Yang signifikansi kuat Sehingga disebut sebagai Jenis kecerdasan Ini sudah suatu hipotesa Kecerdasan ada hubungannya Dengan personaliti Itu hipotesa yang lain Nanti kuatnya Stephen itu Di antara juga Di antara 5 kecerdasan itu Ada hubungan yang permanen Kita sebutnya sebagai hubungan segi 5 Itu sebuah teori yang juga Menarik dan Rumusnya jelas Sunatullahnya jelas Algoritmanya jelas Sehingga dengan demikian Kita langsung bisa Tadi ketika Ustaz Tati membuka acara ini Ketika anak Tidak bisa ditaalukan oleh orang tua Istri yang Sejalan Tidak sejalan dengan suaminya Itu kita bisa temukan polanya Dengan konsep hubungan segi 5 ini Ketahuan Ketahuan Polanya Jadi kayak Ustaz Fatih yang insting Dengan Umi yang feeling ini Kami udah bisa membayangkan Postur keluarga yang terjadi Sehari-hari itu seperti apa Gimana Kita buka-bukaan aja Oh gitu ya Jadi ini bukan meramal Bukan meramal Itu sebuah Sebuah kejadian Yang algoritmanya itu Polanya berulang Jadi ketika sunatullah Itu bisa dialgoritmakan Orang lain menyebutnya Ramalan Ya kami menemukan Algoritmenya Yang jelas Ilmiah Ilmiah Sintifik Dan perbedaan itu Distinktif Jadi misalnya contohnya Antara sensing Dengan thinking Thinking Dengan intuiting Intuiting Dengan feeling Feeling Dengan insting Itu perbedaannya Jelas Clear banget Ya Sangat jelas Dan banyak Teori-teori Psikologi yang lain Ini justru blur Contohnya Mohon maaf nih ya Konsep multiple intelligence Yang sangat populer Di Indonesia sekarang Kami bisa menemukan Banyak kritik Yang menyebutkan Bahwa Multiple intelligence Itu justru Ada Ada tempat Area-area Yang ketika Didefinisikan Menjadi blur Dengan yang lainnya Tidak distinktif Perbedaannya Tidak jelas Kalau di kami Jelas Dan itu sederhana Cuma lima aja Atau Kalau mau Diperdalam lagi Jadi sembilan Ketika menjadi Personaliti Genetik Jadi kalau ditanya Asal-usul Bagaimana ceritanya Ya tentu saja Ini Ya Jadi akhirnya Lebih banyak pengalaman Spiritual Jadi yang membuat Steven ini Jadi seperti sekarang ini Insya Allah Ya